Halo sahabat genaci dimanapun kalian berada kembali lagi di our youtube channel ayo cerdas Indonesia kali ini kalian bersama Kak Imai disini di video kali ini lagi-lagi Kak Imai akan membagikan tentang kosa kata dalam bahasa Inggris tapi lain dari yang kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang ingredients atau bahan-bahan seperti jahe laos kemudian kunir dan dan lain-lainnya di video kali ini Kak Imai akan membahas kosa kata tentang macam-macam penyakit kali ini Kak Imai akan membahas tentang macam-macam penyakit macam-macam penyakit kali ini yang akan Kak Imai bahas atau kosa kata dalam bahasa Inggrisnya ini sangat familiar atau sangat umum sekali nah kita langsung saja yuk masuk ke materinya oke kinds of disease yang pertama Kak Imai akan membahas disease disease disini yaitu penyakit ya disease penyakit kemudian yang kedua ada stomachache 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 sakit perut stomachache sakit perut penyakit yang ketiga ada headache headache sakit kepala headache sakit kepala typhoid penyakit ketiga penyakit ketiga adalah typhoid yaitu tipus typhoid yaitu tipus kemudian yang keempat ada cancer 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 yaitu apa yaps kanker yang keempat tadi ada cancer yaitu kanker kemudian penyakit yang selanjutnya ada almond almond yaitu amandel yang biasanya ada di kerongkongan sini nah itu namanya almond atau amandel kemudian ada fever fever demam kemudian ada influenza beda dengan influencer ya tapi yang ini nama penyakitnya influenza itu adalah flu influenza itu adalah nama penyakit yang artinya flu kemudian ada nusplit nusplit yaitu mimisan yang dimana hidungnya keluar darah itu namanya nusplit artinya yaitu mimisan nah kita ulangi dari awal yuk ada beberapa macam penyakit yang sudah kita pelajari hari ini yang pertama ada disease yaitu penyakit itu sendiri kemudian yang kedua ada stomachache stomachache yaitu sakit perut kemudian ada headache sakit kepala headache sakit kepala kemudian influence influenza kemudian ada almend almond amandel almond amandel kemudian ada fever fever demam kemudian ada nusplit 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 mimisan Kemudian ada cancer Cancer Yaitu kanker Dan yang terakhir ada typhoid Typhoid Yaitu tipis Oke Tidak terasa Ternyata waktu kita sudah habis Sahabat Genaci Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan kosa kata bahasa Inggris yang lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax